Oke, banyak diantara kalian yang komen di channel youtube kami bilang bahwasannya yang penting kita harus punya banyak duit, kita harus punya dana, kita harus punya modal yang cukup buat ngejar mereka. Jika kita gak punya duit yang cukup maka akan sangat susah untuk ngejar cewek, karena kebanyakan kalian berpikir bahwasannya cewek-cewek di luar sana semuanya matre, sekarang di era milenial saat ini ya, kids zaman now itu semuanya terutama para ceweknya selalu berpikir soal materi, mereka butuh duit, mereka butuh dana, mereka butuh budget buat fashion mereka, buat pakaian mereka, buat kebutuhan sehari-hari mereka, dan di video kali ini saya akan bahas tentang gimana sikap kalian, gimana kalian ketika berhadapan dengan cewek matre atau mungkin cewek yang mau kalian gebet atau kalian PDKT ternyata dia cewek matre. Oke, jika kalian sudah berkomitmen kepada diri kalian sendiri bahwasannya gak masalah kalau kalian ternyata menyukai cewek matre atau cewek yang selalu nuntut lebih dalam hal materi. So, ada sedikit tips dari saya, ada tiga hal yang perlu kalian perhatikan bagaimana ketika kalian melakukan PDKT atau ketika kalian ternyata mendapati cewek yang kalian suka, ternyata dia cewek matre. Oke, yang pertama yang harus kalian perhatikan yaitu adalah cewek matre ini, sekalipun dia matre, sekalipun dia selalu ngomongin soal materi, selalu nuntut lebih dalam hal finansial, Tapi, kalian harus pastikan bahwasannya dia punya nilai lebih, dia punya sesuatu yang bisa dilebihkan. Entah itu dia cantik, entah itu dia seksi, entah itu dia menarik, atau mungkin dia smart, dia bisa benar-benar kalian ajak diskusi panjang lebar, Dia nyambung dengan berbagai macam topik pembicaraan, atau apapun yang menurut kalian membuat dia benar-benar berbeda dibanding cewek-cewek lain. Sekalipun mungkin katakanlah dia matre. Jadi, dia tidak hanya tertutupi oleh kejelekan dia, yaitu di dalam sisi kematerialitisannya, tetapi dia ada nilai lebih, mungkin dia smart, atau apapun lah sesuai dengan tipikal kalian. Kemudian yang kedua, kalian harus mendapatkan, apa ya katakanlah timbal balik, gitu. Jadi, dalam hal berhubungan nantinya ketika kalian mulai dari awal PDKT, kemudian kalian jalan, dan sebagainya, pastikan kalian punya nilai timbal balik. Artinya, tidak hanya kalian aja yang memberi, kalian yang terus-menerus memberikan sesuatu apa yang dia minta, tetapi dia juga harus memberikan nilai lebih. Kalau diistilahkan, ya, di pelajaran biologi kita dulu, ini disebut sebagai simbiosis mutualisme. Artinya, tidak hanya kalian doang yang tekor. Kalian tidak seperti mengeluarkan nilai uang, atau barang, atau apapun itu, untuk sesuatu yang katakanlah dalam istilah investasi disebut sebagai investasi bodong. Jadi, pastikan, ya, dibalik materialistisnya dia, kalian juga mendapatkan sesuatu dari dia. Take and give berlaku juga dalam hal ini. Dia memberikan sesuatu manfaat kepada kamu, dia memberikan sesuatu nilai lebih kepada kamu, mungkin dalam hal service, atau apapun itu. Jadi, pastikan tidak hanya kalian doang yang memberikan sesuatu kepada dia, dia juga memberikan sesuatu kepada kalian. Kemudian, pastikan bahwasannya kalian benar-benar memanfaatkan kualitas yang dia miliki ini. Jadi, setidaknya kalau katakanlah kamu gagal untuk mendapatkannya, kamu tidak merasa rugi, apalagi sakit hati. Jadi, kamu bisa melakukannya karena kamu benar-benar suka sama dia. Jadi, bukan karena gengsi doang, bukan karena ego kalian, bukan karena emosi saat kalian ingin untuk menaklukkan dia, tapi benar-benar kalian menyukai dia. Yang terakhir ini yang menjadi catatan bahwasannya, kalian ketika mendekati seorang cewek yang notabene dia sedikit matre, atau mungkin banyak matre-nya, pastikan bahwasannya kalian benar-benar suka sama dia. Bukan karena dikomporin oleh teman-teman kalian, bukan hanya karena gengsi, bukan hanya karena ingin menunjukkan atau show off kepada diri kalian, bahwasannya kalian mampu, kalian tajir, kalian kaya, kalian bisa untuk membayarin lifestyle-nya dia, jangan pernah seperti itu. So, itu tadi sedikit tips dari saya seputar bagaimana ketika kalian berhubungan atau jalan atau dekat sama cewek matre. Terima kasih telah menonton!